Halo anak-anak, apa kabarnya pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tetap lanjut mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama ya. Demi nama Bapak, Putra, dan Bapak Kudus, Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan antunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengantun yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapak, Putra, dan Bapak Kudus, Amin. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema 7, kebersamaan, sub-tema yang kedua, yaitu kebersamaan di sekolah, pembelajaran yang kelima. Kita perhatikan di sini ada materinya tentang teknik pernafasan renang, warna kesukaan, dan menceritakan gambar. Ayo kita pelajari sama-sama materinya. Yang pertama adalah pelajaran pejokah dengan mengadarinya yaitu teknik pernafasan renang. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam renang. Salah satunya teknik pernafasan. Berikut cara melakukannya, yaitu yang pertama berdiri di dalam kolam yang dangkal, kemudian tarik napas dari hidung yang banyak. Jongkok, jongkoklah ke dalam air, lalu keluarkan napas dari mulut dengan ditiupkan. Kedua kaki dibuka dan berjongkoklah bebas. Mintalah pengawasan orang tuamu. Nah ini adalah teknik pernafasan renang. Saat kamu melakukan yang pertama itu, yaitu kamu berdiri di air yang dangkal. Nah air yang dangkal ini air yang tidak dalam ya, yang tidak melewati leher. Batasnya hanya sampai leher. Lalu kemudian, kamu tarik napas dari hidung yang banyak. Nah kamu tarik napas, tarik lagi dari hidung sebanyak-banyaknya ya. Kemudian jongkoklah ke dalam air. Nah setelah itu kamu melakukan jongkok di dalam air. Nah tentu saat jongkok itu, kamu berada di dalam air ya. Lalu kedua, berikutnya, keluarkan napas dari mulut dengan ditiupkan. Nah karena kamu sudah jongkok, berarti kamu sudah di dalam air. Nah kamu melakukannya itu, keluarkan napas dari mulut dengan ditiupkan. Berarti kamu tiup ya. Kamu keluarkan napas dengan cara ditiup. Nah posisi kaki, posisi kaki saat kita jongkok di dalam air yaitu dibuka. Dibuka, nah dibuka supaya kamu enak dan mudah melakukan jongkok di dalam air tersebut. Olahraga ini sangat diperlukan pengawasan dari orang tua dan gurumu ya. Jika kamu melakukan teknik pernafasa dengan orang tua, maka pengawasannya dengan orang tua. Jika dengan guru, maka gurulah yang mengawasimu. Karena ini adalah olahraga yang berisiko, maka pengawasan ekstra dari orang tua ataupun guru itu perlu dilakukan. Supaya tidak terjadi apa-apa pada diri kamu. Berikutnya adalah pelajaran PPKN tentang warna kesukaan. Ada berbagai macam warna. Ada merah, biru, hijau dan sebagainya. Tiap orang memiliki warna kesukaan. Kita harus menghargai kesukaan orang lain. Setiap orang pasti memiliki hobi kesukaan yang tidak sama dengan kita ya. Contohnya di sini, kesukaan warna. Ada yang menyukai warna merah, biru, hijau. Nah, di sini kita perhatikan ada warna-warna, balon. Yang menunjukkan bahwa perbedaan kesukaan itu indah. Jadi, setiap perbedaan kesukaan yang teman kita miliki itu haruslah kita hormati dan hargai. Nah, teman kita pasti memiliki kesukaan yang berbeda dengan kita. Contohnya, mungkin temanmu suka warna hijau. Kamu warna merah, maka kamu menghargai temanmu yang menyukai warna hijau tersebut. Kita perhatikan perbedaan itu sangat indah. Dan ini kamu lihat ada warna-warna. Sangat indah, kan? Nah, begitu juga dengan perbedaan kesukaan itu. Indah karena berwarna-warna. Berikutnya adalah pelajaran bahasa Indonesia dengan materi yang menceritakan gambar. Sebuah gambar dapat diubah menjadi cerita. Berikut langkah-langkah menceritakan gambar. Yang pertama itu, mengurutkan gambar sesuai cerita. Kedua, membuat kalimat sesuai gambar. Ketiga, menyusun kalimat menjadi cerita. Lalu yang keempat, langkah terakhir memberi judul. Nah, ini adalah contoh yang diberi-berikan. Ini ada contoh. Tiga anak yang sedang melakukan aktivitasnya bermain. Yang pertama, mereka bermain. Bermain pasir. Nah, mereka menjongkil-jongkil tanah ini. Kamu perhatikan. Lalu yang kedua, mereka memakan sembilan. Makan sembilan di sini. Nah, di sini ada roti. Nah, anak yang ini sebelum makan, dia membersihkan tangan dulu. Karena mereka harus selesai bermain tadi seperti ini. Nah, mereka bermain. Lalu anak yang keriting ini, rambutnya yang keriting ini, langsung memegang makanan tersebut. Tanpa mencuci, mencuci tangan. Lalu yang ketiga, anak-anak ini mulai memakan makanan tersebut. Lalu yang keempat, akhirnya, anak yang berambut gaiting ini, sakit ya. Sakit perut, karena apa? Karena waktu dia makan, tangannya tidak dicuci dulu. Padahal, mereka baru selesai bermain. Seharusnya, selesai bermain. Mereka harus mencuci tangan dulu, baru mengambil makanan ini dan memakannya. Dan akibatnya, dari anak tersebut, sakit. Sakit perut. Nah, itu contoh cara kita mengurutkan gambar ya. Atau menceritakan gambar berdasarkan urutan-urutannya. Oke, sampai di sini materi kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Dengan nama Bapak, Putra, dan Bapak Kudus. Amin. Salam Maria, Penelamat, Tuhan setamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah batu bumbu Yesus. Sangda Maria, Bunda Allah, doa kena kami yang berkasa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dengan nama Bapak, Putra, dan Bapak Kudus. Amin.